Pada awal tahun 2020 ini, Himpunan Sistem Informasi mengadakan acara seminar bernama Technovation. Seminar ini mengundang Muhammad Soleh Al-Hakim sebagai General Manager Human Resource Process and Academy dari PT. Infomedia untuk membahas mengenai pemanfaatan teknologi terhadap pengembangan diri. Topik tersebut dibahas dengan harapan bisa menjadi bekal bagi para binusian dalam memasuki dunia kerja ke depannya. Yang saya dapat dari seminar tadi itu, jadi gimana caranya anak yang bukan IT itu gimana caranya memanfaatkan media sosialnya dia yang dia pegang setiap hari itu untuk memperkenalkan dirinya kepada HRD. Jadi HRD itu mengenal siapa sih dia dengan hanya mencari di Google atau sosial media lainnya. Jadi dia bisa diundang untuk interview supaya mendapat pekerjaan. Dalam seminar ini, Soleh menjabarkan beberapa masalah yang dihadapi Divisi Human Resource, yaitu self-branding melalui pembuatan kurikulum Vitae yang seringkali tidak memenuhi standar. Banyak yang tidak menaruh perhatian pada tingkat formalitas foto yang dipajang dalam kurikulum Vitae. Adanya perkembangan teknologi juga membuat para pencari sumber daya manusia melakukan pencarian pekerja melalui internet. Pencarian tersebut didasarkan pada beberapa hal, mulai dari seberapa aktif orang tersebut menggunakan akun dan jenis konten yang diunggah. Bagi orang-orang HRD sekarang, kalau melihat dari kandidat yang dari milenial, itu mereka ada beberapa yang sudah sangat fasi dalam teknologi atau bahkan mungkin ada yang kurang. Contoh yang sifatnya mendasar adalah, contohnya yang sering kita halami adalah orang-orang itu tidak bisa bagaimana membuat Excel. Karena Excel itu sesuatu hal yang sebenarnya sifatnya dasar, tapi ternyata tidak banyak yang tahu. Nah, yang kedua ada juga orang-orang yang terlalu yakin dengan teknologi, tapi ternyata dia tidak menguasai sekali. Nah, kalau orang-orang HRD itu, kami di dunia industri berharap bahwasannya teknologi itu menjadi salah satu faktor penunjang untuk karir, tapi bukan sebagai sesuatu hal yang menjadi utama. Contoh misalnya, dalam membuat CV mereka tidak perlu harus menggunakan analog. Kalau kita dulu bikin CV harus mengetik di kertas, tapi kalau sekarang sudah pakai teknologi, kita bisa kirim lewat internet, kita bisa kirim lewat digital CV, dan segala macam. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang mungkin baru lulus atau fresh graduate, harapannya adalah mereka tahu yang sifatnya dasar, apa yang menjadi tujuan mereka bekerja. Contoh, kalau misalnya ada orang yang ingin bekerja sebagai seorang sekretaris, atau seorang marketing, atau bahkan menjadi seorang programmer. Kuasailah sesuatu hal yang menjadi supporting pekerjaannya. Jadi kalau misalnya sekretaris, ya mereka harus tahu tentang Microsoft dasar, atau bahkan mungkin suatu hal yang sifatnya keseketariatan. Selain itu, 10 kemampuan yang perlu dimiliki para calon pekerja di zaman sekarang, juga menjadi hal yang dibahas selanjutnya. Ia menjelaskan bahwa kecerdasan emosi, kepandayan dalam memecahkan masalah, dan negosiasi adalah beberapa kemampuan yang perlu penting bagi para mahasiswa, dan bisa dimiliki melalui kegiatan kampus. Di akhir sesinya, ia berharap kepada mahasiswa untuk bisa menjadi pekerja yang siap di masa yang akan datang. Dalam memujudkan hal tersebut, maka para mahasiswa dihimbau untuk tidak malas menggunakan sosial media, baik dalam berkarya dengan menulis atau mengunggah konten lainnya yang positif. Ia meminta untuk tidak terpaku dengan nilai akademik, karena itu tidak akan menentukan kesiapan Anda dalam bekerja. Terima kasih telah menonton!